Tiga oknum anggota TNI mengaku menyesal usai menculik lalu menganiaya pemuda asal Aceh bernama Imam Masikur, 25. Penyesalan tersebut disampaikan ketiganya saat bertemu anggota DPD Ridapil Aceh, Sudirman di rutan Pondam Jaya beberapa hari lalu. Sudirman menceritakan saat ia tiba di rutan Pondam Jaya, ketiga tersangka telah mengenalnya. Mereka langsung meminta maaf dan menangis di depannya. Dalam perbincangan tersebut, Sudirman sempat mempertanyakan mengapa mereka tega melakukan aksi keji terhadap Imam dan para tersangka menjawab tidak berniat membunuh Imam. Walau pengakuan mereka seperti itu, Sudirman meminta ketiganya untuk bertanggung jawab atas aksi bengisnya. Diberitakan sebelumnya, jasad pria tanpa identitas ditemukan di Bendung Curug, Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Setelah ditemukan warga setempat, jenazah tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk menjalani visum bagian luar berdasarkan permintaan dari Polres Karawang. Rupanya mayat tersebut adalah Imam Masikur, pria asal Aceh yang diculik tiga anggota TNI lalu disiksa dan tubuhnya dibuang ke Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Kini polisi militer Kodam Jayakarta telah menahan tiga anggota TNI tersebut setelah diamankan disatuannya masing-masing. Mereka adalah Praka RM, anggota Pasukan Pengamanan Presiden dari Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan, Praka HS, anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, dan Praka J, anggota TNI dari Kodam Iskandar Muda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!